Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam pecinta bonsai Indonesia Ketemu lagi dengan saya di Masimawan di channel Hobi Bonsai D.I.E Hobiku, hobimu, hobi kita Pada kesempatan hari ini kita akan belajar bersama Bagaimana caranya untuk pembuatan bonsai serisa daun panjang Oke Nah ini di depan saya sudah ada Contoh dari bonsai serisa yang Mungkin sudah 80% jadi Nah di depan saya ini Juga sudah ada bahan bonsai serisa daun panjangnya Oke Mari kita lihat bagaimana keseruannya Untuk pembelajaran kita hari ini Jangan lupa untuk teman-teman pecinta bonsai Indonesia Selalu dukung channel Hobi Bonsai D.I.E Dengan cara like, komen, dan subscribe Karena itu semua gratis Oke Langsung saja kita lihat videonya Check it out Oke Sahabat Hobi Bonsai D.I.E Nah sekarang saya akan mengambil Contohnya Ini adalah Bonsai serisa Atau seribu bintang daun panjang Kita bisa lihat Untuk daunnya teman-teman Nah ini walaupun daun panjang ini Mungkin sudah sedikit mengecil teman-teman Untuk daunnya Nah ini adalah salah satu contoh yang Sudah pernah saya buat Oke Kita bisa lihat Ini teman-teman Dari Kaki-kakinya ini Ini Satu pohon teman-teman Tapi mempunyai Tiga batang Nah sampai sini Terurai menjadi beberapa batang Jadi Saya hanya menggunakan satu pohon Namun menghasilkan bonsai yang Lumayan cantik teman-teman Ini adalah Contoh yang sudah jadi Bonsai serisa daun panjangnya Oke Nah Saya letakkan dulu teman-teman Ini adalah bahan yang akan kita Buat untuk pembuatan bonsai serisanya Ini saya dapat ini Satu polybag Namun rumpun ini teman-teman Saya tidak tahu ini berapa pohon Tapi Saya akan Mencoba membuatnya Supaya terlihat Cantik Atau terlihat indah Oke Bagaimana kesurannya Kita langsung saja Untuk pembuatannya Nah disini saya sudah menyiapkan Gunting pruning teman-teman Kita akan Luang Beberapa Ranting yang tidak akan kita gunakan Oke Kita juga akan menpruning Daunnya Untuk Untuk bonsai serisa sendiri ini Mempunyai beberapa jenis teman-teman Ada serisa mikro Itu daunnya kecil sekali teman-teman Ada juga serisa daun bulat Nah yang ini adalah serisa daun panjang Ada satu lagi namanya bonsai serisa mawar Untuk bonsai serisa mawar sendiri ini Mempunyai kelebihan di bunganya teman-teman Jadi Bunganya itu Tidak hanya Satu lapis Melainkan Lebih dari tiga Jadi Menumpuk seperti Bonsai bunga mawar Jadi teman-teman Apabila Pecinta bonsai serisa Harus punya teman-teman Yang namanya Bonsai serisa mawar Karena itu sangat Bagus teman-teman Terima kasih telah menonton Oke Nah Bagaimana Caranya untuk memperbanyak Dari bonsai serisa tersebut Nah Nah ini teman-teman Ini Teman-teman bisa langsung Menyeteknya saja Untuk memperbanyak Dari bonsai serisa tersebut Karena dari Setekan ini Teman-teman bisa memperbanyak Dari bonsai serisanya Nah Tidak perlu dijangkuk Tapi dengan Entres seperti ini Nah Apabila teman-teman selesai Mengerjakan Ini langsung bisa kita Setek Bisa kita Perbanyak Jadi untuk memperbanyaknya Ini sangat mudah Teman-teman Tinggal menyetek Dari sisa-sisa Peruningan Pembuatannya Oke Kita lanjut Untuk Memperuningnya Oke teman-teman Nah kita disini Hanya menggunakan Cabangnya saja Untuk perantingannya Kita akan menunggu Ranting baru Teman-teman Jadi kita akan Membuang Mungkin semua rantingnya Tidak masalah Teman-teman Nah karena kita akan Menunggu Ranting yang baru Oke kita potong saja Tidak masalah Tidak masalah Tidak masalah Tidak masalah Menunggu Oke kita lakukan lanjut untuk menghabiskan daunnya mantap teman setelah kita selesai membruningnya kita bisa lihat ini sudah tanpa daunnya teman-teman nah ini saya pruning semua dari ranting-rantingnya ini kenapa saya pruning semua ini dikarenakan nanti pada saat muncul ranting baru nanti posisinya ini posisi cabangnya ini sudah agak tertata agak mapan teman-teman untuk dari sedikit depannya jadi nanti kita akan mengarahkan dari ranting-rantingnya setelah muncul ranting baru dari terbusan cabang-cabangnya karena kan nanti pada saat pembentukan akan kita putar akan kita pelintir nah apabila nanti rantingnya tidak kita habiskan nanti akan mengarah ke atas ke bawah ke samping nah itu nanti memungkinkan dari bonsennya ini kurang bagus jadi saya menghabiskan dari semua rantingnya hanya mesisakan cabang-cabangnya saja oke nah untuk proses selanjutnya kita akan lanjut proses mewiringnya untuk pengawatannya ini saya sudah menyiapkan kawat teman-teman langsung kita akan lakukan proses mewiringnya Oke kita langsung saja teman-teman jadi buat teman-teman apabila punya bonsai serisa untuk proses pengerjaannya ini teman-teman bisa menghabiskan dari semua daunnya teman-teman tidak masalah itu ada beberapa keuntungan yang pertama dari proses mewiringnya itu sendiri teman-teman bisa lumayan enak atau tidak terganggu karena akan ada daunnya jadi untuk teman-teman bisa leluasa dalam proses mewiringnya oke selamat menikmati 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 oke teman-teman disini saya akan kasih tips untuk proses piringnya oke nah ini mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu tapi tidak sungkan-sungkan saya memberitahu kepada teman-teman semua tips proses piring oke nah disini saya mempunyai dua cabang yang berdekatan teman-teman ini adalah cabang yang berdekatan cabang 1 cabang 2 nah tapi saya hanya akan menggunakan 1 lilitan kawat ini 1 potongan kawat saya hanya akan menggunakan 1 potongan kawat di dalam 2 cabang ini kenapa saya lakukan oke nanti saya akan kasih jawabannya untuk caranya kita bisa lihat nah kita taruh ke bagian belakang oke kita bisa lihat nah kemudian kawat 1 kita lilitkan ke cabang yang 1 ini tidak terlalu full tidak masalah teman-teman cuma sampai segini tidak masalah kemudian kawat yang nomor 2 ini di bagian satunya kita lilitkan full nah ini tujuannya untuk mengancing dari cabang 1 dengan cabang yang lainnya oke saya potong dulu teman-teman oke kita bisa lihat teman-teman ini hanya menggunakan 1 potongan kawat tapi untuk 2 ranting nah ini 1 gunanya tidak terlalu banyak lilitan kawat di bagian batangnya ini mengurangi dari penglihatan mata kita efek kebanyakan kawat yang kedua dari cabang 1 apabila kita kasih liukan kita kasih gerakan nah ini tidak akan kembali dikarenakan cabang yang satunya ini mengunci dari cabang yang saya putar tadi yang saya lilit tadi sebaliknya apabila kita membuat liukan di cabang yang satunya juga ini tidak akan kembali dikarenakan ini sudah terkunci dengan menggunakan cabang yang satunya oke jadi buat teman-teman apabila ada cabang yang berdekatan yang maksimal sekitar 5 cm teman-teman bisa mengaitkan satu cabang dengan cabang yang lain dengan menggunakan satu lilitan kawat oke jadi untuk tampilan juga masih terlihat bagus nah untuk kuncian dari lilitan juga maksimal jadi teman-teman jangan sungkan untuk menerapkan ilmu yang mungkin teman-teman juga sudah banyak yang tahu dari mungkin pengalaman youtuber-youtuber yang lain nah saya hanya sedikit mengasih saran oke langsung kita untuk proses wiringnya kembali oke teman-teman setelah kita selesai wiringnya ini kita bisa lihat teman-teman ini sudah kawat semua kita tinggal proses untuk pembentukannya oke untuk pembentukannya saya mulai dari bawah terlebih dahulu kita untuk proses pembentukannya ini walaupun bonsai serisa seribu bintang ini juga harus hati-hati teman-teman karena untuk titang atau rantingnya ini juga lumayan rinyak jadi untuk prosesnya teman-teman juga harus ekstra hati-hati terlalu terkesa sate selamat menikmati sementara ini saya arahkan terlebih dahulu untuk pembentuknya nanti setelah kita selesai proses pengarahannya jangan lupa untuk pembentukan bonsai juga harus ada background belakangnya oke selamat menikmati 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 oke oke teman-teman kita sudah selesai dari proses pembentukannya pengarahannya ini untuk background juga sudah selesai kita sekarang tinggal proses cuttingnya disini saya menggunakan gunting gruning saja teman-teman proses cutting ini kita juga harus memperbaiki dari tarotnya itu buat teman-teman jangan terburu-buru intinya untuk proses pembuatan prosesnya kedua-teman selamat menikmati Jadi aku akan menggunakan Aku akan menggunakan selamat menikmati 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 dari akarnya oke oke saya menggunakan selamat menikmati pasir selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke oke teman-teman oke teman-teman setelah kita selesai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini di kanan-teman ini ini paling panjang paling panjang paling panjang tengahnya oke 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 di bagian depan juga ini ada beberapa yang saya arahkan ke depan dan di bagian belakang kita bisa lihat kita menggunakan background teman-teman untuk mahkota sendiri ini saya menyisakan lumayan panjang nanti kita ada penataan disini untuk proses selanjutnya pada saat sudah kita tumbuh ranting yang baru Oke ini adalah hasil pembelajaran kita hari ini untuk pembuatan bonsai serisa daun panjangnya semoga bermanfaat untuk kita semua lumayan cantik teman-teman kita tinggal menunggu untuk tumbuh rantingnya nanti kita akan proses miring kembali oke nah sekian untuk pembelajaran kita hari ini jangan lupa untuk teman-teman pecinta bonsai Indonesia selalu dukung channel hobi bonsai jangan lupa like comment dan subscribe karena itu semua gratis sekian dari saya salam pecinta bonsai Indonesia wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati